Adi Armando dikeroyok di depan DPR hampir ditelanjangi dan maaf terlihat anunya. Pegiat media sosial Adi Armando menjadi bulan-bulanan masa pengunjuk rasa di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Adi Armando babak belur dikeroyok masa. Adi Armando memang berada di lokasi unjuk rasa. Ditemui sebelum demo berlangsung dia mengatakan kepada wartawan bahwa kehadirannya untuk mendukung aksi BMC yang menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan. Saya tidak ikut demo. Saya ingin memantau dan saya ingin nyatakan mendukung, jelasnya. Dia bersama dua orang lainnya sempat melakukan live saat aksi berlangsung. Namun saat suasana memanas Adi justru tengah berada di antara masa. Dia pun jadi sasaran amukan. Muka Adi babak belur. Tampak darah keluar dari hidungnya. Saat dievakuasi dari kerumunan masa oleh polisi. Adi sudah terkulai lemas namun masih sadar. Dia sudah tidak mengenakan celananya. Hanya kaos dan celana dalam yang masih menempel di badan. Dia dilarikan ke dalam area gedung DPR masa sempat mengejar polisi yang mengevakuasi. Pengejaran masa terhadap Adi terhenti saat pintu pagar kembali ditutup rapat satuan pengamanan gedung. Kenapa Adi Armando dipukuli masa? Ini yang menjadi perhatian netizen. Mungkin saja. Beliau terkenal lewat suaranya yang kontroversial di media sosial pribadinya bertolak belakang ini. Dan selalu mentititisi ulama dan tokoh-tokoh publik. Tetap dukung channel ini. Biar semangat terus ya. Terima kasih. Terima kasih.